Tidak bisa dipungkiri bahwa label negara adidaya saat ini kita sematkan kepada negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Terlepas kalian setuju atau tidak, tapi memang itu faktanya. Memang, labelan negara adidaya harus melihat dari beberapa aspek dari negara tersebut. Dan Amerika Serikat hampir memiliki itu semua. Dari mulai ekonomi, politik, pendidikan, militer, teknologi, dan industri-industri lainnya. Segala sesuatu yang akan digunakan di masa depan bagi kemaslahatan umat manusia di dunia, umumnya dari Amerika Serikat dulu baru menyebar ke seluruh dunia, dan itu memang faktanya. Tapi untuk video kali ini, gue tidak akan membahas banyak aspek yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Karena channel ini tidak membahas soal ekonomi ataupun teknologi. Tentunya yang akan gue sampaikan adalah mengenai sejarah politiknya Amerika Serikat. Yang mana hal ini juga menjadi faktor penting bagi masyarakat. Kenapa Amerika Serikat bisa menjadi negara super power seperti sekarang? Dan itu bisa dijawab melalui politik dan sejarah dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan melalui ini pula kita akan menjawab kenapa banyak negara yang nurut dan tunduk kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Padahal kan sudah ada sekat-sekat perbatasan negara dan konstitusi negara untuk menjaga kepentingan nasional masing-masing. Tapi kenapa negara-negara tersebut bisa memiliki kepentingan nasional yang sama dan selalu selaras dengan apa yang diucapkan Amerika Serikat dalam forum-forum internasional? Ya memang gak semua negara seperti itu sih. Tapi yang begitu sudah pasti campur tangan Amerika Serikat. Tahun 1957 yang mana dikenal sebagai tahun dimulainya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang ditandai dengan perang proksi pertama dari kedua kupu di wilayah Yunani dan Turki. Tahun yang sama pula yang diyakini sebagai awal dari Amerika Serikat dinobatkan sebagai negara adidaya. Karena peran pentingnya Amerika Serikat dalam menumbangkan nasi di Eropa selama perang dunia dua. Namun untuk menjadi satu-satunya adidaya, Amerika Serikat harus menyingkirkan Uni Soviet dan komunismenya. Maka Amerika Serikat melakukan banyak cara untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Salah satunya melalui politik yang didukung oleh militer, uang, dan media massa. Tentu ini adalah power yang nyata bagi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat saat itu Harry Truman telah memperlakukan kebijakan penahanan atau policy of containment. Untuk membendung perkembangnya komunisme di suatu negara. Namun Uni Soviet dengan Stalinnya memang bandel. Uni Soviet berhasil menacapkan pengaruhnya di Eropa Timur. Serta membuat negara-negara satelit di kawasan tersebut. Selain itu Uni Soviet juga berhasil menacapkan komunisme di wilayah Korea di bagian utara. Sehingga lahirlah Korea Utara yang kita kenal seperti sekarang. Sementara Korea bagian selatan diurus oleh Amerika Serikat untuk membentuk pemberantahan demokrasi dengan nama Republik Korea. Fenomena semacam ini tentu bikin Presiden Truman pusing dong. Kebijakan penahanan komunis yang dijalankan Amerika Serikat ternyata tidak efektif. Komunisme justru berkembang ke seluruh dunia. Sehingga melahirkan pemberontakan-pemberontakan di masing-masing negara. Termasuk di Indonesia. Salah satunya peristiwa Madiun tahun 1948. Nah setelah kebijakan penahanan dianggap gagal. Amerika Serikat merubah kebijakannya dengan lebih ofensif. Yang sering disebut sebagai rollback policy atau kebijakan pengembalian. Gue analogikan begini. Mudah-mudahan kalian paham lah. Jika ada air dalam bendungan yang mengalir. Maka Amerika Serikat membuat pintu air untuk menahan laju air tersebut supaya tidak keluar. Ini yang disebut sebagai kebijakan penahanan atau policy of containment. Maksudnya biar komunisme tidak menyebar ke negara lain cukup Soviet saja yang komunis. Sayangnya pintu air itu tetap tidak bisa membendung aliran air yang keluar. Maksudnya komunisme ternyata berkembang pesat di negara-negara lain. Maka strategi selanjutnya yang lebih ofensif adalah dengan menguras air tersebut supaya kering yang disebut sebagai rollback policy atau kebijakan pengembalian. Maksudnya Amerika Serikat berencana akan menghabisi sekalian komunisme itu sampai mati. Bodo amatlah dengan ham. Hal ini yang mengakibatkan konflik dan pembantaian kelompok kiri di negara-negara yang ada komunismenya termasuk di Indonesia. Kebijakan ini bisa diartikan sebagai upaya pengembalian sistem pemerintahan yang telah dikuasai oleh komunis untuk dikembalikan ke pemerintahan yang demokrasi. Atau arti lain yang lebih kasar bisa diartikan bahwa rollback policy adalah upaya pergantian resim secara paksa dari Amerika Serikat kepada negara yang dianggap musuh oleh Amerika Serikat. Atau yang lebih kasar lagi adalah upaya pergantian resim secara paksa untuk diubah ke resim yang pro Amerika Serikat. Maka untuk mewujudkan itu semua, agar Amerika Serikat nantinya tidak dikeroyok negara-negara lain, perlunya dukungan masif dari negara-negara lain pula. Terus bagaimana caranya agar rencana Amerika Serikat ini bisa didukung negara-negara lain, yaitu dengan sokokan? Tapi kan gak mungkin disebut sebagai sokokan. Dalam proposalnya tentu didulis sebagai pinjaman atau hibah kepada suatu negara. Jadi saat itu kan negara-negara hidup pasca perang, krisis melanda banyak negara. Untuk membangun negaranya kembali pasca perang dunia 2 tentu perlu moral yang besar kan? Dan Amerika Serikat yang sebagai malaikat yang kita kenal selama ini, Dengan inisiatif sendiri telah berjanji akan memberikan pinjaman dan hibah kepada negara-negara sahabat Amerika Serikat yang disebut sebagai Marshall Plan. Program ini diambil dari nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, yaitu George Marshall. Yang mulai dijalankan pada 3 April 1948, sebagian besar negara-negara Eropa menerima bantuan Amerika Serikat ini. Siapa yang gak senang ya dikasih uang pas lagi miskin-miskinnya? Termasuk kerajaan Belanda juga dapat Marshall Plan. Hal ini pula yang memunculkan teori bahwa Indonesia merdeka gara-gara Amerika Serikat. Saat itu, George Cannon yang menjabat sebagai perencana kebijakan Amerika Serikat memberitahu George Marshall bahwa perkembangnya komunisme adalah akibat kericuhan yang masif dan itu muncul akibat konflik. Maka konflik harus segera diredakan, salah satunya di Indonesia. Setelah peristiwa Madiun, Belanda melakukan agresi militer kedua dan itu dikecam oleh Amerika Serikat. Pihak Belanda dituntut agar menghentikan penyerangan dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia agar konflik bisa reda. Sesuai arahan George Cannon tadi, Amerika Serikat mengancam akan menghentikan Marshall Plan kepada kerajaan Belanda jika tidak menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Hasilnya kan nyata, setahun kemudian Belanda luluh dan akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ya itu kan mungkin salah satu faktor saja, tentu faktor yang lain juga ada yang menyebabkan kenapa Belanda mau menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Oke, kembali ke Amerika Serikat. Selain Marshall Plan, Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada negara-negara lain dalam bentuk hibah atau bantuan gratis. Syaratnya jelas, negara yang dibantu oleh Amerika Serikat harus melawan komunisme di negaranya. Termasuk mendanai kelompok-kelompok di suatu negara yang menyatakan diri mereka sebagai kelompok anti-komunis. Maka Amerika Serikat akan mendukungnya. Namun menurut gue, selain faktor itu, tentu ada hal-hal lain yang mendorong kenapa Amerika Serikat mau memberikan bantuan gratis. Di belakangnya mungkin ada rahasia negara. Cuma gak di publis saja, tidak ada makan siang yang gratis. Kan begitu ungkapannya. Nah, inilah salah satu faktor kenapa kebijakan Amerika Serikat selalu didukung. Ya, karena di masa perang dingin banyak negara-negara yang berhutang budi kepada Amerika Serikat. Salah satunya melalui Marshall Plan ini, ataupun hibah langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Soviet pun awalnya masuk radar untuk mendapat bantuan Marshall Plan. Namun tentu Soviet menolaknya. Hal ini pun berlaku kepada negara-negara satelit Uni Soviet. Soviet pun akhirnya membuat kebijakan tandingan yang disebut sebagai Molotov Plan dengan memberikan bantuan kepada para negara satelit Uni Soviet. Program ini diambil dari nama Menteri Luar Negeri Uni Soviet kala itu, yaitu Fajislav Molotov. Diasa perlu untuk memastikan negara-negara lain agar tidak bergabung dengan Uni Soviet. Tahun 1949, Amerika Serikat membuat aliansi pertahanan yang kita kenal sekarang dengan sebutan NATO. 12 negara menjadi pendiri NATO. Jadi tidak usah heran, negara-negara pendiri NATO adalah negara Marshall Plan semua. Tidak usah heran juga jika Yunani dan Turki ikut NATO. Kedua negara tersebut merupakan anggota baru di luar 12 negara pendiri NATO. Nah, disinilah jelihnya barat. Amerika Serikat terus mendanai kelomok-kelomok separatis yang bergerak secara bawah tanah di wilayah Uni Soviet, seperti di kawasan Baltik dan para negara-negara satelit Uni Soviet, untuk menentang resim komunisme Uni Soviet. Hasilnya akan terlihat setelah Uni Soviet bubar, dan perubahan resim pun terjadi dengan lebih pro ke Amerika Serikat. Jadi wajar saja, bekas negara-negara Uni Soviet di Baltik mudah bergabung dengan NATO, seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania. Begitu pula mantan negara-negara satelit Uni Soviet juga diterima baik oleh NATO, seperti Polandia, Rumania, Ceko, Bulgaria, dan Hungaria. Jawabannya sederhana, ya karena negara-negara itu sudah banyak dibantu oleh Amerika Serikat. Semasa negara-negara tersebut menjadi pemberontak resim Uni Soviet, masa ia sih nggak mau ikut kebijakan-kebijakan Amerika Serikat? Artinya upaya untuk penggantian resim yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu memang benar-benar ada. Walaupun tidak semua negara berhasil, ya seperti Korea Utara, China, ataupun Vietnam, yang tetap menjadi komunis dan sering bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sampai sekarang, tiga negara tersebut masing-masing mengalami Perang Saudara, loh. Dan Amerika Serikat jelas-jelas terlibat dalam perang di tiga negara tersebut. Kalian tahulah Perang Saudara Korea, Perang Saudara China, dan Perang Saudara Vietnam, di mana Amerika Serikat menunggangi salah satu kupu yang berperang, walaupun nggak gagal sih. Alhasil dari fenomena tersebut timbul pertanyaan dalam benak gua, apakah peristiwa 65 di Indonesia yang disebut sebagai G30S adalah upaya perubahan resim dari Amerika Serikat kepada Indonesia? Kan Soekarno sendiri sangat keras dengan Amerika Serikat karena imperialisme atau penjejahan gaya barunya, tapi pas diganti dengan resim Soeharto, Indonesia langsung pro Amerika Serikat. Apakah ini wujud pengaplikasian kebijakan rollback Amerika Serikat kepada Indonesia? Bagaimana menurut kalian?